pokok atau pohon yang tumbuh di tepi sungai ini namanya pohon pongpong atau pohon bunuh diri kalau di Indonesia namanya pohon bintaro pohon ini dapat tumbuh walaupun akarnya terendam dalam air pohon ini berbunga dan berbuah sangat lebat tetapi buahnya tidak dapat dimakan karena beracun dan ini buah yang sudah kering dan jatuh ke tanah karena tidak boleh dimakan jadi buah pongpong atau buah bintaro yang sudah kering ini oleh tukang kebun guna dijadikan sebagai media atau hiasan untuk pokok udara atau airplane bentuknya dibuat sedemikian sehingga kelihatan seperti nanas dan dikaitkan dengan dawai besi yang boleh digantung ini adalah jenis pokok udara atau airplane yang dikaitkan di bagian atas buah bintaro dan ianya boleh berbunga sedangkan pokok udara yang dikaitkan di bagian bawah buah bintaro yang biasanya disebut jangkut Sulaiman tidak berbunga pokok udara ini harus digantung di luar rumah yang banyak angin atau udara bila di gantung di tempat yang terkena embun maka akan tumbuh lebih subur tetapi jika digantung di tempat yang kurang angin atau di dalam rumah maka pokok ini akan kering dan ini ada juga yang disemprot dengan cat merah dan kuning jadi nampak lebih cantik pokok udara atau airplane ini boleh hidup tentang tanah dan air selamat menikmati